Sangat emosional, Nino kembali mewek tatkala teringat masa-masa romantisnya bersama Elsa. Nino membakar seluruh foto-fotonya bersama Elsa. Nino nampaknya ingin menghapus semua kenangan bersama Elsa. Di benak Nino masih sangat heran. Bisa-bisanya Elsa begitu manis di depan Nino namun di belakang menyimpan banyak kebusukan. Nino teringat setiap kebohongan Elsa dari awal ia kenal menikah hingga terkini saat Elsa menjadi tersangka kasus pembunuhan. Bahkan saking emosinya, Nino mengeluarkan sumpah serapah ke Elsa. Orang seperti Elsa tak pantas menerima kesempatan kedua dari siapapun. Sementara itu, Elsa masih saja berharap Nino mau peduli dengan keadaannya kini. Elsa berpikir dengan kondisi dirinya yang hamil dan mendekam di tahanan, Nino bakal ibah. Namun, Nino sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan perbuatan Elsa di masa lalu. Nasi sudah menjadi bubur. Nino sangat-sangat menyesal kala itu percaya semua perkataan Elsa tentang Andin. Padahal semua perkataan Elsa soal Andin adalah fitnah keji yang kemudian menghancurkan kehidupan rumah tangga Nino bersama Andin. Nino pun ingin menebus kesalahan dengan memastikan bahwa Reina memang buah hatinya hasil pernikahan dengan Andin. Sebelumnya diceritakan, Nino kembali tak bisa menahan derai air mata. Nino semakin terpuruk lantaran menduga Elsa hamil anaknya Riki. Hal ini beralasan karena Nino berpikir Elsa tentu memiliki hubungan istimewa dengan Riki sehingga pelarian Elsa dibantu Riki. Sebelumnya, Nino menangis bersama Omacan mengingat bagaimana kesalahan dia di masa lalu. Waktu tak bisa kembali diputar, Nino sangat menyesal karena terlalu mempercayai Elsa. Omacan pun merasakan kesedihan yang mendalam atas apa yang dialami Nino. Omacan juga teguncang atas semua yang menimpa rumah tangga Nino. Semua gara-gara ulah Elsa 4 tahun lalu. Jika saja bukan karena Elsa, kehidupan rumah tangga Nino dan Andin bisa terus menuai bahagia. Lagi-lagi nasi sudah menjadi bubur. Nino kini hanya bisa meminta maaf kepada Andin dan terus berusaha mencari bukti bahwa Reina adalah anaknya. Terima kasih telah menonton!